Intro Lembaga survei mencatat perolehan elektabilitas tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden usai debat akhir pekan kemarin. Hasilnya, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto, Kipran Raka, Pumingraga masih memuncaki kelasemen. Dilansir dari Kompas.com Survey Center for Political Communication Studies menggugap elektabilitas pasangan Prabowo Gibran bertahan di atas 50 persen. Kata peneliti senior CPCS Hatta Bin Hude, elektabilitas pasangan nomor urut dua naik dari 50,3 persen pada November dan kini menjadi 51,7 persen. Sementara pasangan Anies Mahaimin dilaporkan naik peringkat dua menjalin pasangan Gancar Pranowo dan Mahfud MD. Survey pada 7 hingga 14 Desember 2023 dengan 1.200 responden. Mewakili 34 provinsi ini melaporkan elektabilitas Anies Mahaimin mencapai 21,8 persen, terpaut tipis dari Gancar Mahfud sebesar 21,3 persen. CPCS sendiri menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Menurut Hatta, elektabilitas Prabowo Gibran yang menjulang lebih dari 50 persen dan bercarak sangat jauh dari kedua pesaing menguatkan kemungkinan bill price satu putaran. Klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta pur. Tanpa agunan. Tidak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Baik. Baik. Harap tenang kita lanjutkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.